Halo Sobat Teknik, dimanapun Anda berada. Kali ini saya akan menjelaskan komponen-komponen utama dari sistem AC Split. Mari kita lihat. AC Split adalah sebuah alat yang berfungsi untuk mengkondisikan suhu dingin pada suatu ruangan. Sistem AC ini terbagi menjadi dua bagian utama. Yang pertama adalah Indoor Unit yang terletak di dalam ruangan. Dan yang kedua adalah Outdoor Unit yang terletak di luar ruangan. Baik Sobat Teknik, mari kita bahas komponen-komponen utama dari bagian Outdoor dan Bagian Indoor. Komponen utama Outdoor Unit yaitu kompresor, kondensor, fan atau blower, dan pipa kepiler. Nah, saya akan menjelaskan komponen apa saja yang berada di AC Outdoor. Kita mulai saja ada komponen apa saja. Yang pertama di sini ada kompresor. Kompresor bentuknya seperti ini. Ini untuk saluran hisap dan ini untuk saluran dorong. Terus di kompresor juga ada tiga soket R, S, C. R-nya itu adalah running, S-nya itu adalah start. Terus kemudian yang C-nya itu adalah common ya. Di sini common itu ada overload. Overload ini fungsinya untuk memutus dan menghubungkan. Ketika suhu kompresor tinggi, maka nanti si overload ini akan membaca dan memutuskan netral ya. Netral, ini bisa dilihat. Warna hitam, ini langsung ke netral jalur arus listrik ya. Untuk yang running dan yang start ini nyambung ke kapasitor. Nah, bisa dilihat ya. Kalau yang running warna biru, biru ya. Nah, sini ke kapasitor. Dan kapasitor ini langsung nyambung lagi ke arus L ya, lain. Terus kemudian ini warna kuning untuk start, ini langsung ke sini, ke kapasitor. Ini untuk komponen dari kompresor. Oke, selain kompresor, di sini juga ada kondensor. Jadi setelah dari kompresor, maka embun reprijan akan dialirkan ke kondensor. Nah, bisa dilihat di sini, kondensor bentuknya sangat besar ya. Dia terdiri dari sirip-sirip. Nah, ini sirip-sirip ya. Terus kemudian, di sini ada pipa-pipa saluran dari reprijan. Fungsinya untuk melepaskan panas dari reprijan ke udara. Nah, untuk kondensor, dia dilengkapi dengan blower ya. Nah, ini kipas untuk menarik udara dari belakang dan meniup ke depan. Setelah dari kondensor, nanti akan disalurkan ke sini. Nah, ini namanya pipa kapiler. Ya, pipanya lebih kecil. Dia fungsinya untuk memampatkan. Jadi setelah keluar dari pipa kapiler ini, bentuk reprijan akan berbentuk embun ya. Embun dan dingin. Nah, dari pipa kapiler, nanti akan masuk dan keluar di sini. Nah, dari sini reprijan nanti akan disalurkan melalui pipa masuk ke indoor. Dari indoor, di situ ada evaporator. Evaporator yang berfungsi untuk menyerap panas. Ya, setelah itu reprijan kembali lagi ke sini. Ya, ke pipa ini. Ke pipa ini, masuk lagi ke sini. Dan dihisap oleh kompresor. Terus dipompak kembali. Dan terus seperti itu. Berputar sesuai dengan siklusnya. Dari kompresor, ya. Terus kemudian ke kondensor. Terus masuk ke pipa kapiler. Dari pipa kapiler nanti disalurkan melalui pipa kecil, ya. Masuk ke indoor. Dari indoor, di situ ada evaporator. Dari evaporator, nanti kembali lagi di sini. Dan seperti itu. Nah, ini adalah komponen-komponen utama dari outdoor, ya. AC split. Komponen utama indoor unit adalah evaporator, blower, dan kontrol modul. Oke, teman-teman. Ini adalah indoor dari AC, ya. Komponen utamanya adalah evaporator, ya. Dari outdoor, tadi, selang atau pipa yang kecil nanti akan disalurkan ke sini, ke evaporator. Dari evaporator, terus kemudian nanti akan disalurkan ke seluruh evaporator, ya. Karena sifat dari reprijan itu berubah wujud. Sehingga ketika melewati pipa kapiler, maka reprijan akan berubah, ya. Menjadi embun. Dan dampaknya evaporator akan dingin. Nah, blower ini akan menarik udara dari atas dan mengembuskan ke sini, ke evaporator. Nah, udara di sekitar kan panas, ya. Udara di sekitar panas, sehingga udara panas akan melewati evaporator. Dan disitulah terjadi penyerapan panas dari udara. Dan udara yang keluar dari AC akan terasa dingin. Nah, gitu ya, teman-teman. Dan di indoor ini dilengkapi dengan modul. Nah, modulnya di sini, dia berfungsi untuk mengatur suhu yang diinginkan, ya. Kayak gitu. Baik, sobat teknik. Itu adalah komponen utama dari AC split, ya. Atau AC rumah. Semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan, silahkan langsung ditanyakan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!